Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua dimanapun kalian berada Apa kabar teman-teman Semoga pagi ini kita diberi kesehatan Semoga pagi ini kita selalu dilancarkan dalam pekerjaannya Semoga pagi ini kita juga selalu diberikan riski yang berlimpah dan barokah Amin Nah teman-teman sekalian jadi pagi ini cuacanya seperti ini Mendung sekali Dan sekarang ini saat ini juga sudah mulai gerimis teman-teman Jadi Alhamdulillah apapun itu tetap saya syukuri Sampai saat ini juga ayam saya tetap sehat teman-teman Dan pagi ini saya ingin menjawab dua pertanyaan Karena saya tidak melakukan yang namanya pemisikan atau pelatihan ayam Dan juga mandi jemur ayam Jadi saya berkesempatan untuk bisa menjawab dua pertanyaan sekaligus Jadi pertanyaan pertama itu datang dari Dewi Rahayu Dewi Rahayu menanyakan seperti ini Mas bagaimana ayam habis bertarung Mas bagaimana ayam habis bertarung jadi kurus Makannya lahap sekali tetapi tetap kurus Tetap aja kurus Terima kasih mas informasinya Baik saya akan jawab pertanyaan dari Dewi Rahayu Mudah-mudahan jawaban saya ini benar adanya Dan mudah-mudahan nantinya jawaban saya juga bisa bermanfaat Nah kalau di saya ya Kalau ini kalau di saya Biasanya kalau ayam saya habis abar itu Biasanya gak di abar pun Gak habis di abar pun Biasanya kalau saya menggunakan jamu Teman-teman Jadi jamu itu bahannya adalah Kencur Kunyit Jahe dan juga temulawak di blender jadi satu Jadi kebetulan saya ini juga udah Udah menyiapkan juga untuk ayam-ayam saya Jadi biasanya kalau di saya itu dua hari sekali Menyiapkan ini Ini adalah jamu Jadi bahannya adalah Kencur Jahe Kunyit Temulawak dan juga gula merah Teman-teman Jadi bahan-bahan itu sangat bagus sekali Untuk menunjang metabolisme ayam kita Menunjang kesehatan ayam kita Supaya ayam kita lebih sehat lagi Terutama apabila ayam kita habis di abar Atau habis di tes bakat Jadi kalau Di saya Biasanya kalau durasinya itu Masih sebentar Sekitar satu airan gitu Biasanya saya hanya menggunakan ini Menggunakan Jamu tersebut Teman-teman Dan apabila durasinya sudah panjang Sampai Dua airan atau dua korokan Istilahnya teman-teman Jadi biasanya saya menggunakan Yunan payau Yunan payau Untuk mencegah Terjadinya luka dalam Pada ayam kita teman-teman Biasanya kalau ayam yang habis di abar itu Kita gak tahu Di dalamnya itu ada luka Jadi di dalamnya itu ada Apa ya Terjadi yang namanya Inpeksi atau radang Kita gak tahu Walaupun ayam kita tetap makannya lahap Jadi kita antisipasi dengan cara seperti itu Dengan cara memberikan jamu Supaya Ayam kita lebih sehat lagi teman-teman Nah itu adalah yang pertama Jadi ayam kita yang Sehabis di abar itu kenapa Tetap Walaupun makannya lahap Tetapi tetap kurus Itu adalah yang pertama Jadi terjadi yang namanya luka dalam Terjadi yang namanya infeksi atau radang Di bagian Bagian ala vital Atau bagian organ vital Di dalam tubuh ayam kita Itu bisa saja terjadi Itu adalah hal yang pertama Jadi kita mencegahnya dengan cara memberikan jamu Jadi Jamu ini sangat bagus sekali Untuk memperbaiki metabolisme Organ tubuh Bagian dalam ayam kita Setelah habis di abar teman-teman Itu adalah yang pertama Yang kedua ayam kita bisa jadi menjadi cacingan teman-teman Jadi kalau cacingan ini Tidak memandang habis di abar Atau Tidak habis di abar Cacingan itu bisa saja terjadi Walaupun Ayam kita Dalam keadaan Tidak di abar Ataupun Ayam kita dalam keadaan apapun Bisa saja terjadi cacingan teman-teman Biasanya kalau cacingan itu Harus diobati dengan obat cacing Jadi banyak sekali macam-macamnya obat cacing Jadi banyak sekali macam-macamnya Obat cacing yang bisa digunakan Untuk mengobati atau mengatasi Ayam kita yang cacingan teman-teman Biasanya kalau ayam cacingan itu Memang makannya lahap Tetapi Ayam kita tidak akan bisa gemuk Karena Makanan itu akan diserap Dimakan atau diserap oleh cacing teman-teman Nah Jawaban Untuk Dewi Rahayu seperti itu Jadi Ada dua kemungkinan Jadi ayam kita luka dalam Kemungkinan pertama Dan ayam Ayam kita cacingan adalah Kemungkinan kedua Jadi ada dua kemungkinan Kenapa ayamnya Dewi Rahayu ini Sehabis di abar Walaupun makannya lahap Tetapi ayamnya tetap kurus Jadi seperti itu Dewi Rahayu Jawaban dari saya Mudah-mudahan jawaban saya Bermanfaat Sekali lagi Jawabannya adalah Pertama adalah ayamnya luka dalam Kedua adalah ayamnya cacingan teman-teman Nah itu adalah pertanyaan pertama Dan saya akan menjawab pertanyaan kedua Pertanyaan kedua datang dari Suyono Ferdianto Suyono Ferdianto itu menanyakan seperti ini Kalau ayam kalahnya lari Tapi belum keok Apa masih bisa diadu lagi Enggak Terus Berpengaruh ke depannya Enggak om Tolong dijawab Oke Baik Saya akan jawab pertanyaan dari Suyono Ferdianto Jadi teman-teman ini Harus digarisbawahi Karena ini penting sekali Untuk kelangsungan Apa yang namanya Genetika ayam kita Jadi Kalau ayam yang namanya Sudah diadu atau Sudah ditarungkan di kalangan Biasanya Itu pasti ada yang menang Atau ada yang kalah teman-teman Jadi ada Ada beberapa kekalahan yang Apa Yang wajib kita tahu Bahwa ayam tersebut Sudah tidak layak Untuk dipakai kembali Teman-teman Jadi yang pertama Ayam yang kalah itu Secara keok Jadi ayam secara keok itu Berarti ayam itu Sudah kalah Mentalnya sudah habis Mentalnya sudah down Dan ayam tersebut Sudah tidak layak lagi Untuk dipakai ke depannya Teman-teman Itu adalah yang pertama Dan yang kedua adalah Yang ditanyakan oleh teman kita tadi Jadi ayam yang sudah lari Tetapi tidak keok Nah Ini kendala yang paling Harus kita waspadai Kalau ayam yang sudah lari Walaupun sudah Ayam yang sudah lari Tetapi tidak keok Itu sudah tidak layak Untuk dipakai Atau kalau bisa Sudah tidak boleh dipakai lagi Kenapa teman-teman Itu sama juga dengan ayam keok Kenapa Ayam keok itu Kita suaranya belum habis Napasnya masih bisa Untuk berteriak keok-keok Tetapi ayam yang lari Tidak keok Itu sama juga Ayam yang sudah keok Tetapi Karena dia tidak bersuara Atau tidak bunyi keok-keok Dikarenakan Atau kemungkinan besarnya Itu pita suaranya Sudah habis Terkena pukulan Atau suaranya sudah Rusak oleh Pukulan ayam Lawan Teman-teman Jadi dua kemungkinan itu Yang harus kita waspadai Supaya kita ketahui Bahwa ayam kita itu Tidak layak lagi Untuk dipakai setelah ditarungkan Dan ayam kita itu kalah Dengan kondisi yang seperti saya cerita tadi Yang pertama adalah keok Yang kedua adalah Ayam lari Dan tidak bunyi keok Teman-teman Dua-duanya itu Kalau bisa jangan dipakai lagi Itu sangat berbahaya sekali Kenapa Yang namanya ayam udah Kalau di kalangan itu Kalau udah seperti itu Biasanya ayam kita itu Mentalnya udah habis Mentalnya udah drop Mentalnya udah Udah lanjap teman-teman Jadi Begitulah jawaban Untuk yang Jawaban kedua Dari teman kita Dari teman kita Suyono Mudah-mudahan jawaban saya ini Benar adanya Dan mudah-mudahan jawaban saya ini Bisa diterima dengan baik Dan jawaban saya bisa bermanfaat Dan Demikianlah teman-teman Video saya pagi ini Menjawab dua pertanyaan Mudah-mudahan Jawaban saya ini benar adanya Mudah-mudahan jawaban saya ini Bisa bermanfaat Sekali lagi Buat teman-teman di luar sana Yang sudah setia Membantu saya dengan cara Subscribe Like, comment Dan share video saya Jika bermanfaat Saya ucapkan banyak-banyak Terima kasih Dan buat teman-teman di luar sana Yang belum membantu saya Juga menggomang Bantu saya dalam bersemangat Membuat kontennya Dengan cara subscribe Like, comment Dan share video saya Jika bermanfaat Oke teman-teman Sekali lagi Terima kasih buat kalian semua Sampai jumpa di next video Salam-salam sehat Dan sukses Salam dari Bandung Wassalam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.